Satu persatu kesatian diturunkan Kesatian Igedi Basur diturunkan Melalui rajaan pada setiap buku-buku tubuhnya Seperti dilutut, siku, ketiak, ubun-ubun dan lidah Agar keluarganya betul-betul sakti untuk mengkwada Kuaya litigau, ia berikan siwar emas Kemudian kudak sinegal kepada istri Akhirnya, semuanya menjadi manusia setengah jadi Kuburan menjadi sepi dan seru Niwayan Sukkasti Karang keluarga, inyoman karang yang merupakan ayah dari Niwayan Sukkasti Menjadi incaran reak, cetik, wabah Yang kemudian dilakukan oleh seluruh murid dan keluarga Igedi Basur Yang sudah diberikan kesatian luar biasa Mereka-mereka itu diberikan kebebasan berubah wujud Dan yang penting bisa menyakiti keluarga Niwayan Sukkasti dan ayahnya Di nyomah karang Semoga harapan Igedi Basur Keluarga Niwayan Sukkasti menjadi hancur dan sakit bahkan mati Suatu malam, atau di tengah malam Igedi Basur Menyebarkan wabah Dan suara murid-muridnya berperbangan di arkasa Menjadi ilikan api Yang satu sama lain berserak-serai di udara Merayakan kemenangan atas balas denam yang ia lakukan Untuk menghancurkan yang namanya Niwayan Sukkasti Kemudian keluarga Niwayan Sukkasti Mendadak ada yang minta berak Minta darah Karena kesatian dan wabah yang disebarkan oleh Igedi Basur Dicarilah kemudian seorang dukun sakti Untuk melesur Karena kesatiannya Maka Igedi Basur pun dapat dikalahkan Igedi Basur pun mati Berperang di Niskalur Disiap petang melawan Jerubalian Akhirnya Igedi Basur dewas Di tangan balian sakti Yang lebih sakti daripada dirinya Selalu nonton disini ya Ada menukis, seni budaya, cerita bali, dan lain-lain Pokoknya oke Dia adalah Igedi Basur Igedi Basur Adalah seorang tokoh Yang juga Menekuni ilmu layak Ia pernah Mengarang Mengarang Ratu Mingkawi Sesat Burga Bairauni Ia adalah Abdi Kerajaan Udayana Pada abad ke-16 Ialah Orang Yang menjaga Yang menjaga kerajaan Sebagai tabang dada Yang banyak memiliki ilmu Kawisisan Namun sayang Anak semata wayangnya Iwayanti Garon Yang sampai saat ini Belum beristri Ia ingin sesungguhnya Memiliki Cucu Tetapi Iwayanti Garon Tak kunyungkawi Suatu hari Iwayanti Garon Melaporkan Kepada ayahnya Igedi Basur Bahwa Ia menyatakan dirinya Jatuh cinta Kepada Seorang gadis Iwayanti Sukasti Di Banyarsari Tiada lain Adalah Anak Dari Inyomankara Itu yang Disampaikan Kepada ayah Bahkan Ia bercerita Aneh kata Iwayanti Sukasti Tidak Mau dengannya Bisa-bisa Dirinya Melakukan Bunuh diri Maka Ayahnya Igedi Basur Menjadi berpikir keras Rupa-rupanya Ini tidak akan terjadi Mengingat Igedi Basur Adalah Tokoh Yang disegani Masyarakat Diketahui Kebal Sakti Dan Kaya Raya Karena Ia dipercaya Oleh Raja Sebagai Tabang Dade Atau Pengawal Tentu saja Apa yang Disampaikan Oleh Anaknya Niwayan Digaron Bahwa Ia Sangat Jatuh Cinta Kepada Niwayan Sukasti Di sisi Lain Niwayan Sukasti Berjalan Bersama-sama Dijalan Dengan Lelaki Pilihan Hatinya Yaitu Inyoman Tirte Ia Rupanya Adalah Pasangan Yang Serasi Yang Banyak Kesamaannya Ia Adalah Pemuda Tampan Dan Juga Berkelakuan Baik Sedangkan Anak Igedi Basur Niwayan Digaron Adalah Pemabuk Penjudi Dan Peminum Suatu Hari Datahlah Igedi Basur Kerumah Niwayan Sukasti Menemui Ia Pun Langsung Mengatakan Bahwa Keinginannya Nanti Anaknya Niwayan Digaron Sangat Tertarik Kepada Niwayan Sukasti Niwayan Sukasti Pun Tidak Menjawabnya Dengan Pasti Sekedar Untuk Menghormati Perasaan Orang Tua Igedi Basur Menjadi Bingung Dan Ia Pun Akan Mencari Hari Baik Nanti Akan Menemui Orang Tua Nyoman Sukasti Apa yang Kamu Kurang Aku Kaya Banyak Duit Nah Seginilah Terjadi Percakapan Antara Digini Basur Dengan Ayah Iwayan Sukasti Bahwa Karena Karena Itu Merupakan Haknya Tampak Muka Igedi Basur Memerah Itu Pertanda Bahwa Ia Tidak Bisa Menerima Alasan Minyaman Tidak Iwayan Sukasti Dan Iwayan Tirde Tidak Begitu Memperhatikan Apa yang Dipikirkan Oleh Igedi Basur Karena Ia Tau Bahwa Anak Igedi Basur Seorang Pemabuh Berat Kemudian Orang Tua Iwayan Sukasti Dan Pamannya Sedang Berbincang Bincang Di rumah Tentang Akan Kedatangan Lagi Yang Namanya Igedi Basur Betul Saja Sekarang Utusan Igedi Basur Dan Keluarganya Sudah Menghadap Inyaman Tara Ia Menyampaikan Maksud Kedatangannya Bahwa Ia Ingin Meminat Anaknya Yang Bernama Nibayan Sukasti Dan Sangat Berharap Sekali Agar Nibayan Sukasti Mau Dengan Iwayan Digaron Inyaman Karang Pun Menjelaskan Dan Ia Agar Memaklumi Bahwa Apa Yang Dilakukan Anaknya Adalah Merupakan Hak Anaknya Dan Inyaman Karang Tidak Mau Memutuskan Dan Dia Menemparkan Kembali Karena Pilihan Hidup Tergantung Kepada Adaknya Ninyo Wayan Sukasti Dengan Jelas Mengatakan Bahwa Ia Tidak Mau Dengan Iwayan Digaron Ia Sudah Mempunyai Calon Sebagai Pendamping Yang Ada Di Sebelah Kirinya Yang Bernama Inyaman Kirte Dengan Mendengar Itu Romongan Dari Igede Buasun Terang Saja Merasa Tidak Nyaman Kenapa Pada Hari Ini Saja Saya Pernah Menerima Tolakan Seperti Hanya Kamu Yang Berani Yang Lain Tidak Kamu Terlalu Berani Dengan Nigini Basu Kamu Tidak Tau Siapa Niwayan Sukasti Dan Inyaman Karang Masih Tetap Melaksanakan Kehidupan Normal Dan Perjalan Berduaan Selalu Karena Mereka Saling Mencintai Sepertinya Dunia Milik Mereka Berdua Begitulah Kira-kira Yang Dirasakan Igede Basur Tersinggung Berat Akhirnya Ia Memikirkan Suatu Cara Sebagai Bentuk Balas Denak Maka Ia Mengumpulkan Seluruh Keluarganya Isetra Gano Mayu Ia Melakukan Samedi Sebuah Keluarganya Diturunkan Kesatian Yang Dimiliki Oleh Igede Basur Kesatian Kesatian Igede Basur Diturunkan Melalui Merajahan Pada Setiap Buku-buku Tubuhnya Seperti Dilutup Siku Ketia Ubun-ubun Dan Lidah Agar Keluarganya Betul-betul Sakti Untuk Meng Pada Miwayan Tiga Dia Berikan Si Wormas Kemudian Tidak Senggal Kepada Istri Akhirnya Sebuahnya Menjadi Manusia Setelah Jadi Tidak Sepi Dan Seru Miwayan Sukkasti Karang Keluarga Inyoman Karang Yang Merupakan Ayah Dari Miwayan Sukkasti Menjadi Incaran Reyak Cetik Wabah Kemudian Dilakukan Oleh Seluruh Murid Dan Keluarga Igede Basur Sudah Diberikan Kesektian Luar Biasa Mereka Mereka Itu Diberikan Kebebasan Berubah Wujud Dan Yang Penting Bisa Menyakiti Keluarga Miwayan Sukkasti Dan Ayahnya Pinye Makara Semoga Harapan Igede Basur Keluarga Miwayan Sukkasti Menjadi Hancur Dan Sakit Bahkan Mati Suatu Malam Tengah Malam Igede Basur Menyebarkan Wabah Dan Suara Meribir Menyebabkan Perbangan Di Akasa Jadi Menyebabkan Api Yang Satu Sama Lain Berserak Surai Di Udara Merayakan Kemenangan Atas Balas Denam Yang Ia Lakukan Untuk Igede 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 Basur Pun Dapat Ditalahkan Igede Basur Pun Mati Berperang Di Miskalur Kawan Kehebatan Di Jawa Balian Akhirnya Igede Basur Dewas Di Dangan Balian Sakti Yang Lebih Sakti Daripada Dirinya Sarai K �en 1 K uted Jun 2 2 1 2 1 2 1 1